Kenapa ada orang itu yang mudah didatangi uang? Dan ada juga orang yang agak susah didatangi uang. Oke, kita semua yakin dan percaya bahwa rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Cuman, kenapa kok ada orang itu yang rejekinya banyak? Ada orang itu yang kayaknya itu kemana-kemana, itu selalu didatangi sama duit. Ibarat, cari duit itu gampang banget. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi jangan di-skip-skip. Siapa tahu ada pesan yang saya sampaikan di sini yang masuk di tengah atau di belakang. Jadi santai saja, relax ya. Sebenarnya, saudara sekalian, ketika kita ngomongin tentang energi uang, kebencian keperlimpahan, itu ada satu poin yang perlu kita tahu, yaitu adalah nilai kepantasan. Ibaratnya gini, ketika Anda mau menyerahkan kunci motor kepada anak Anda yang masih balita, ya, mungkin kunci itu hanya akan dimain-mainin sama dia. Karena jelas, dia tidak bisa naik sepeda motor untuk balita umur 4 tahun. Tapi ketika kunci motor ini Anda keserahkan kepada teman Anda atau anak Anda yang usianya SMA, serahkan kunci motor itu dan dia bisa berkeliling kompleks perumahan atau traveling atau kemana gitu ya. Nah, di sini sudah membuktikan teman-teman, barangnya sama nih, kunci motor, diserahkan ke orang yang berbeda, maka berbeda fungsinya. Nah, kembalikan konteks tadi tentang rejeki dan uang. Ketika Allah mau menitipkan uang sama kita, tentunya kita harus melihat dulu nih seberapa pantas kita menerima uang tersebut. Karena uang itu, kalau diterima orang yang belum pantas, maka akan berbeda fungsi seperti tadi. Ya. Bagi anak balita yang umur 5 tahun tadi, uang 100 ribu itu sudah sangat banyak bagi dia. Karena bisa dapat banyak candy, banyak permen, banyak jajan dan sebagainya. 100 ribu. Tapi 100 ribu bagi orang dewasa, umur di usia 30 tahun ke atas, itu nggak kerasa apa-apa gitu, 100 ribu. 1 juta pun bukan mungkin nggak terlalu terasa gitu ya, 1 juta. 10 juta baru lumayan kerasa gitu ya. Nah, artinya saudara sekalian, ketika kita ingin menarik uang yang lebih besar, kita ingin dapat uang yang lebih banyak masuk dalam kehidupan kita, maka pantaskan diri kita. Jadi kita harus mantaskan diri kita. Bagaimana cara memantaskannya adalah dengan menambah input di pikiran kita. Di pikiran kita, di tindakan kita, ilmu kita ditambah, pengetahuan kita ditambah, relasi kita bertambah. Maka secara otomatis kita lagi melakukan proses pemantasan diri. Agar nanti kita dititipi rezeki yang besar dari Allah. Agar kita itu dititipi sama Tuhan, itu uang yang banyak, uang yang besar. Karena kita sudah pantas menerimanya. Kembali yang tadi ya. Maka kita tanyakan kepada diri sendiri dulu deh. Apakah kita sudah pantas menerima penghasilan yang besar? Apakah kita sudah pantas? Gitu ya. Karena saudara sekalian, walaupun kita itu dikasih uang yang banyak sekalipun ya, kita dikasih 1 miliar gitu ya. Kalau orangnya ini memang belum pantas menerima 1 miliar, maka saya jamin uang itu akan habis. Karena berapapun uang itu pasti akan habis di tangan yang salah. Tapi di tangan yang benar, di tangan orang yang pantas memang menerimanya, maka uang itu bisa berkembang 1 M ya, bisa jadi 5 M, bisa jadi 10 M gitu ya. Karena dipegang oleh orang yang pantas memang menerimanya. Ilmunya sudah mumpuni dan kualitas dirinya sudah mumpuni. Semoga ini video singkat ya. Pak, kita itu bisa tahu nih, seberapa pantas kita misalkan, Mas, saya itu pengen penghasilan saya 100 juta per bulan. Oke, upgrade. Sekarang berapa penghasilannya? 5 juta. Oke, berarti upgrade dirimu. Sehingga pantas untuk menerima 100 juta per bulan. Lihat, teman-teman, lihat orang-orang yang sudah menerima 100 juta per bulan, apa yang dia lakukan. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia bersosialisasi, bagaimana cara dia membagi waktu, bagaimana dia mengelola usaha dan bisnisnya, tiru itu. Ya, tiukan. Dan kita akan pantas juga. Ini video singkat. Ini sharing dari saya, saudara sekalian ya, karena kebanyakan dari kita itu mengharapkan ekspektasi yang sangat besar, sehingga lupa akan melihat dirinya sendiri di cermin UMI. Siapa saya? Nah, ketika kita sudah melakukan improve diri yang luar biasa, maka secara otomatis, saya bilang otomatis, uang pun juga akan mengejar kita. Nah, ini secara otomatis. Oke, buka videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efraisi yang ikutlah. Salam. Harus manis.